Setelah kalah melawan Jepang, Timnas Indonesia bakal menghadapi Arab Saudi di matchday ke-6 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menelan kekalahan cukup telat dengan skor 0-4 dari Jepang di Stadion Utama Gelora Bungkarno SUGBK Senayan, Jakarta, Jumat 15 November 2024. 4 gol Jepang dicetak oleh gol bunuh diri Justin Bukner 35, Takumi Minamino 40, Hidemasa Morita 49, dan Yukinari Sugawara 69. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia berada di posisi juru kunci dengan 3 poin. Akan tetapi kekalahan melawan Jepang bukan menjadi momen untuk menyerah. Ini bukan waktunya untuk menyerah meski kami kalah 0-4, ujar Sinta Aeyong saat ditemui awak media di SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat 15 November 2024. Tetapi kami sudah sampai sejauh ini. Kami telah mengalami banyak kemajuan, tutur SIN. Penggemar datang untuk melihat kami bermain sepak bola, ujarnya, Timnas Indonesia masih memiliki pertandingan tersisa. Terdekat Timnas Indonesia bakal melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bumkarno, Senayan, Jakarta, pada selasa tanggal 19 November 2024. Arab Saudi datang ke Jakarta dengan bekal 1 poin hasil bermain imbang melawan Australia di Melbourne pada Kamis tanggal 14 November 2024. Tim besutan Herve Renard itu saat ini berada di posisi ketiga klasemen dengan 6 poin. Pertandingan itu akan digelar pukul 19. Laga antara Timnas Indonesia VS Arab Saudi dapat disaksikan di RCTI. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia VS Arab Saudi. Selasa, tanggal 19 November 2024. Timnas Indonesia VS Arab Saudi. Live RCTI pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelatih China, Branko Ivan Kovic menyinggung Timnas Indonesia sebagai lawan selevel, sama juga dengan Bahrain. Branko Ivan Kovic membawa China kembali ke peta persaingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. China sukses membungkam Bahrain dengan skor 1-0 di Bahrain National Stadium, Kamis tanggal 14 November 2024. Gol tunggal kemenangan China dicetak oleh Zhang Yuning pada menit ke-90 plus 1. Bahrai bermain 10 pemain setelah Walid Al-Hayam mendapat kartu merah pada menit ke-90 plus 9. Dengan kemenangan ini, China naik ke posisi 4 klasemen dengan 6 poin, poin mereka sama dengan Australia yang ada di posisi kedua dan Arab Saudi di peringkat ke-6. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemain kami atas kemenangan hebat ini, kata Ivan Kovic dikutip dari laman AFC. Itu adalah pertandingan yang sulit, tetapi saya pikir penampilan kami pantas untuk kemenangan ini. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Bahrain adalah tim yang bagus dan kami tahu ini adalah pertandingan yang sangat sulit bagi kami. Para pemain bekerja keras dan berjuang dengan baik. Mereka semua adalah pahlawan dalam pertandingan hari ini untuk memberi kami kemenangan yang berharga ini, ujarnya. Lebih lanjut, Ivan Kovic menilai persaingan di grup C sulit. Ini bukan grup yang mudah, kata pelatih asal Kroasia itu. Jepang, Australia, dan Arab Saudi mungkin satu level lebih tinggi, tetapi kami mencoba untuk bersaing dengan mereka, ujarnya. Ivan Kovic menilai Bahrain dan timnas Indonesia berada satu level dengan China, sehingga ia optimis bisa finish di posisi empat besar. Bahrain dan Indonesia dapat dilihat sebagai tim yang lebih setara dengan kami, itulah sebabnya jika kami ingin berjuang untuk posisi empat besar di grup, kami harus meraih poin sebanyak mungkin dalam pertandingan tersebut, ujarnya. Selanjutnya, China akan menjamu Jepang di Siamen Egret Stadium, tanggal 19 November tahun 2024. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, langsung mendatangi latihan timnas Indonesia jelang menghadapi Jepang di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Duel ini menjadi laga penting baik buat Indonesia maupun Jepang. Pasalnya, tim Asuhan Sinta Aeyong berharap bisa kembali bersaing dan finish di posisi empat besar. Apabila Jay Izes dan kawan-kawan finish di posisi empat besar, mereka berhak lolos ke putaran keempat dan menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Sementara itu, untuk tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup nantinya berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Untuk itu, Jepang yang saat ini menempati posisi puncak grup C dengan mengemas 10 poin pun bertekad mencuri poin maksimal di Jakarta. Mereka berharap bisa mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 secara lebih cepat. Situasi ini tentu membuat pertandingan nanti tak akan menjadi laga muda buat Rizky Rido dan kawan-kawan, di atas kertas, tim berjulukan Samurai Biru tersebut jauh lebih diunggulkan. Tim Asuhan Hajime Moriasu tersebut merupakan langganan tampil di Piala Dunia. Namun, hal ini tak akan dibiarkan oleh para pemain timnas Indonesia yang mengejar poin dalam situasi krusial seperti sekarang. Timnas Indonesia baru mengemas 3 poin dan berada di posisi kelima klasemen grup C. Koleksi poin mereka sama dengan China yang menjadi juru kunci sehingga berapapun angka yang didapatkan dalam laga melawan Jepang akan sangat berarti. Dalam situasi ini, Erik Thohir memberikan semangat secara langsung kepada tim Merah Putih. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mendatangi langsung latihan timnas Indonesia jelang melawan Jepang di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 14 November tahun 2024. Erik Thohir datang menghampiri para pemain dan menyalami mereka, dia juga terlihat berbicara dengan beberapa pemain serta staff pelatih. Mantan pemilik Inter Milan tersebut mengatakan bahwa dia menyapa dan memberikan semangat buat skuad Garuda jelang menghadapi tim terkuat di Asia. Menyapa pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi Jepang, ujar Erik Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari akun pribadinya di Instagram, Kamis 14 November tahun 2024. Dalam kesempatan ini, Erik memberikan pesan kepada semua pihak bahwa J.I.Z.DKK telah bekerja keras. Mereka memiliki semangat tinggi untuk bisa membawa skuad Garuda tampil di pentas dunia. Semangat tinggi dan kerja keras siap ditunjukkan pemain demi sepak bola Indonesia tampil di pentas dunia, kata Erik Thohir. Sekadar informasi, timnas Indonesia setelah menghadapi Jepang akan menjamu Arab Saudi di stadion yang sama pada tanggal 19 November tahun 2024. Laga ini sama pentingnya buat timnas Indonesia agar bisa menjaga asal lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal menghadapi monster sekelas Jepang, Trio Maarten Paes, J.I.Z. dan Kevin Dix wajib tampil kembali dengan mode penjinak striker kelas dunia. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kick-off Laga Magdei 5 Grup C tersebut berlangsung di gelora Bumkarno, Jakarta, Jumat 15 November tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi Indonesia, timnas Jepang bisa dibilang, raja terakhir di pentas ini. Samurai Biru merupakan tim nomor wahid di Asia jika acuannya peringkat FIFA. Laju pasukan Haji Memoriasu juga nyaris sempurna di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum ditahan Australia 1-1 pada laga terakhirnya, Jepang merangkai 3 kemenangan beruntun tanpa sekalipun kebobolan. Takefusa Kubo DKK menggilas China 7-0, Bahrain 5-0, dan Arab Saudi 2-0. Jepang bak monster mengerikan karena menggelontorkan 15 gol di fase ini. Jumlah itu merupakan rekor tertinggi dari semua kontestan putaran ketiga dan sudah lebih banyak dari koleksi gol gabungan 4 negara di bawahnya, yaitu Australia, Saudi, Bahrain, dan Indonesia 14 gol. Menurut data Sofa Skor, kelima belas gol Samurai Biru berasal dari total 50 percobaan dengan satu di antaranya merupakan gol bunuh diri pemain Australia, Cameron Burgess. Jumlah tembakan terbanyak dibukukan Jepang saat menggelas China 7-0 dengan total 17 kali. Kemudian mereka melakukan 14 percobaan ketika bertemu Bahrain dan 12 shots pada duel terakhir lawan Australia. Hal menarik, jumlah peluang Jepang saat bertamu ke Saudi malah kalah dari tuan rumah 7 berbanding 13 tetapi Samurai Biru jauh lebih efektif. Dua tembakan di antaranya berhasil melahirkan gol yang mempermalukan The Green Falcons. Sinyal bahaya harus ditangkap JIZ DKK di lini belakang timnas Indonesia melihat ngerinya agresivitas para Samurai Armada Sinta Eong berhasil melalui tiga partai pertama tanpa terkalahkan sebelum ditekuk China 2-1 pada pertandingan terakhir. Berkebalikan dengan Jepang, sektor defensif tim merah putih cukup rentan menghadapi serbuan lawan, dalam empat partai, Indonesia dihujani 66 tembakan atau reratanya mencapai 16,5 shots per game. Bagusnya dari angka tersebut, hanya lima buah di antaranya yang berujung gol lawan atau risiko kebobolannya hanya 7,6 persen dari setiap peluang. Hal ini tentu saja dipengaruhi berbagai faktor seperti kecakapan kipar, kesulitan pemain menutup celah di pertahanan, hingga kegagalan lawan sendiri mengonversi peluang. Dua faktor yang disebut pertama adalah jenis mitigasi yang dapat dikendalikan sendiri oleh timnas Indonesia. Berbeda dari materi skuad Garuda saat dikalahkan Jepang 1-3 di Piala Asia 2023, mistar gawang Indonesia kini dikawal Maarten Paes. Pengalaman menangkal gempuran Lionel Messi chess di MLS menjadi modal Paes buat menghadapi pemain-pemain top di timnas Jepang. Saya sudah pernah main melawan Messi, jadi saya tidak terlalu gugup, ucap Paes. Itu, meladeni striker, memang merupakan tugas saya. Saya akan mempersiapkan diri layaknya yang selalu saya lakukan selama ini, ujar Kiper FC Dallas. Terima kasih telah menonton!